selamat menikmati dan diriwayatkan An Syakikibni Ibrahima dari Syakik bin Ibrahim asalnya Syakikin kalau ketemu Ibnu Syakikibni Syakikibni yaitu pengecualian Syakikin menjadi Syakikibni Ibrahima dari Syakik bin Ibrahim as-zahidi yang zuhud zuhud itu boleh disebut benci dunia atau mengambil sedikit dunia sebatas keperluannya buat akhirat itu namanya zuhud kalau kiai-kiai dulu mengartikan benci dunia jadi memang benar-benar benci dunia orang-orang yang zuhud itu jadi karena benci dunia jadi mengambil seperlunya saja kalau kita belum zuhud kita belum zuhud masih jauh jadi diriwayatkan dari Syakik bin Ibrahim yang zuhud anahu bahwa syakit kola berkata syakit berkata hisnul amali salah satu asya'a hisnul amali salah satu asya'a bentengnya amal itu ada tiga perkara bentengnya amal itu ada tiga perkara awal yang pertama ayyaro annal amala minallahi ta'ala ayyaro annal amala minallahi ta'ala dia melihat bahwa amal itu dari Allah ta'ala dia melihat bahwa amal itu dari Allah ta'ala liyak suruh bihil ujubu liyak suruh bihil ujubu untuk menghilangkan sifat ujub agar sifat ujub itu hilang dengannya boleh untuk menghilangkan sifat ujub yak suruh itu sulasi mujarot sulasi mujarot biasa agar pecah atau hilang sifat ujub bihi dengannya dengannya dengan melihat amal itu dari Allah dengan memandang amal itu dari Allah menentukan fiil mujarot atau mazid pilih mujarot dulu karena itu yang asal ketika mujarot tidak cocok masjidkan cocok apa tidak jadi pilih mujarot dulu liak suruh agar pecah yak suruh itu artinya pecah bihi dengannya dengan melihat amal itu dari Allah apa yang pecah failnya al ujubu sifat ujub nah dari penerjemahan agar sifat ujub itu hilang dengannya dengannya itu disebabkan disebabkan melihat amal itu dari Allah jadi kalau amal itu dari Allah apa yang kita banggakan amalnya kita juga dari Allah begitu wasani yang kedua wasani muptada yang khobarnya adalah ayyurida ayyuridu ayyurida yang kedua mengharap dengan amal itu keridoan Allah mengharap dengan amal itu keridoan Allah ridu Allah itu maf'ul bih yuridu failnya orang tersebut yang beramal mengharap dengan amal itu keridoan Allah liyaksurubihi al-hawa'u agar hawa nafsu itu hilang dengannya agar hawa nafsu itu pecah dengannya pecah itu hilang untuk menghilangkan hawa nafsu terjemahan bebas untuk menghilangkan hawa nafsu jadi mencari keridoan Allah agar kita beramal tidak berdasarkan hawa nafsu tapi berdasarkan ridu Allah yang ketiga ayyabtahiyya ayyabtahiyya fawabal amali minallahi ta'ala ayyabtahiyya fawabal amali minallahi ta'ala berharap berharap balasan pahala amal dari Allah ta'ala berharap balasan pahala amal dari Allah ta'ala la toma'a tidak berharap kepada makhluk wal war ria'a dan ria' tidak berharap kepada makhluk dan tidak ria' tidak pamer wabihadzihil asyya'i tukhlisul a'malu wabihadzihil asyya'i tukhlisul a'malu dengan perkara-perkara ini ikhlaslah amal murni'lah amal jadi dengan perkara-perkara ini amal menjadi ikhlas ikhlas jadi amal itu menjadi ikhlas karena tiga perkara ini ikhlas itu dari kata akhlasuh yukhlisuh ikhlason akhlasuh yukhlisuh ikhlason berarti ini tukhlisuh ikhlaslah al-akmalu amal amal itu jama' tidak berakal sehingga pakainya pak domirnya hiya' fa'amma qawluhu ada pun perkataan syakik ayyaro annal amala minallahi ta'ala ayyaro annal amala minallahi ta'ala adalah badal kedudukannya badal dari qawluhu berarti jumlah itu ada pun perkataan syakik yang berbunyi ayyaro annal amala minallahi ta'ala bahwa dia melihat amal itu dari Allah ta'ala yakni yaitu artinya yaitu ya'lamu mengetahui dia mengetahui annallaha ta'ala bahwa Allah ta'ala huwa ladhi dialah yang setelah huwa ladhi redaksi di kitab itu bunyinya apa ada waw nya wafakohu wafakohu disini soalnya fakoha disini fakoha memang sih bisa di apa ya bisa dibuat pakai fakoha juga bisa cuma kurang pantas fakoha memberikan pemahaman memberikan pemahaman li zalikal amali untuk amal ini tapi yang tepat adalah wafakoh ada waw nya wafakohu memberikan taufik kepadanya jadi disini tidak ada waw nya kadang-kadang redaksi kitab beda jadi boleh tepatnya pakai waw boleh pakai waw karena nanti ada wafakohu juga memberikan taufik kepadanya li zalikal amali untuk amal tersebut untuk amal itu jadi Allah yang memberikan hidayah petunjuk untuk mengerjakan amal tersebut li'annahu izah alima anna allaha ta'ala huwa alladzi wafakohu fa'innahu yashtahilu bisyukri li'annahu karena sesungguhnya dia orang yang beramal izah alima jika mengetahui anna allaha ta'ala bahwa allah ta'ala huwa alladzi dialah yang wafakohu memberikan taufik kepadanya fa'innahu maka dia orang itu yashtahilu akan sibuk bisyukri bersyukur kepada Allah bisyukri bersyukur wala yujibu dan tidak ujub bi'amalihi dengan amalnya jadi kalau dia menyadari amalnya dari Allah maka dia akan sibuk bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik untuk beramal dan tidak ujub menganggap dirinya hebat ujub itu menganggap dirinya hebat lalu mengesampingkan Allah lalu tidak ujub dengan amalnya jadi itu penjelasan yang pertama wa amma kauluhu ada pun perkataan syakit yang kedua yuridu bihi ridallahi ta'ala mengharapkan menginginkan dengan amal itu keriduan Allah ta'ala yakni maksudnya adalah yan zuru fi zalikal amali dia memandang amal tersebut dia memandang amal itu yang memandang dia dia memandang amal itu jadi dia memperhatikan amal tersebut fa'inkanal amal lillahi ta'ala jika amal itu karena Allah ta'ala wafihi dan di dalam amal itu ridohu terdapat keridoan Allah fa'innahu ya'maluhu maka sesungguhnya dia mengerjakannya jika amal itu karena Allah mengharapkan keridoan Allah dan amal tersebut di dalamnya ada ridoh Allah ini dua hal yang berbeda amal mengharapkan keridoan Allah misalkan kita solat itu mengharapkan keridoan Allah lalu amal solat itu ada ridoh Allah ada itu kan amal kebaikan berarti di dalam amal itu ada ridoh Allah beda dengan mencuri mencuri itu karena Allah juga gak bisa di dalam mencuri itu tidak ada ridoh Allah begitu jadi karena Allah dan di dalamnya ada ridoh Allah itu dua hal yang berbeda nah fa'innahu ya'maluhu maka dia mengerjakannya jadi jika amal itu hatinya dia koreksi karena Allah lalu dia pandang amal itu ada ridoh Allah fa'innahu ya'maluhu dia mengerjakannya wa'inn alimah dan jika mengetahui annahu bahwa amal itu annahu bahwa amal itu laisa lillahi bukan karena Allah fihi ridoh di dalamnya tidak tidak ada keridoan Allah fihi ridoh laisanya masih bergabung fihi ridoh di dalamnya tidak ada keridoan Allah fala ya'maluhu maka dia tidak mengerjakannya maka dia tidak mengerjakannya jadi kalau amal itu tidak karena Allah dan juga di dalamnya tidak ada keridoan Allah maka dia tidak mengerjakannya kaila yakuna amilan bihawa nafsihi kaila yakuna amilan bihawa nafsihi agar dia beramal bukan karena hawa nafsunya agar dia beramal bukan karena hawa nafsunya karena sesungguhnya Allah berfirman sesungguhnya hawa nafsu itu sungguh mendorong pada keburukan sesungguhnya hawa nafsu itu sungguh mendorong pada keburukan yakni yaitu maksud firman Allah inna nafsala ammarutim bisui adalah pak muru bisui memerintahkan keburukan pak muru bisui memerintahkan keburukan wabi wabi hawaha dan dengan keinginannya keinginannya ada pun perkataan syakik berharap balasan pahala pahala amal dari Allah ta'ala yakni yaitu ya'malu khalison dia beramal murni ikhlas li wajhi lahi karena keridoan Allah wajah bi makna ridho Allah karena keridoan Allah ta'ala walayubali dan dia tidak peduli min mako latin nasi dari ucapan-ucapan manusia dia tidak peduli dari ucapan-ucapan manusia kamaruyah sebagaimana diriwayatkan anba'dil hukamai dari sebagian ahli hikmah dari sebagian ahli hikmah anna huqola bahwa dia berkata sebagian ahli hikmah berkata sebaiknya bagi orang yang beramal mengambil adab mengambil adab berarti akhlap atau tata cara di dalam amalnya dari penggembala kambing sebaiknya seorang yang beramal itu mengambil adab tata cara di dalam amalnya dari penggembala kambing kila dikatakan wakai fazalika bagaimana hal itu bagaimana hal itu bisa dilakukan bagaimana hal itu terjadi kola sebagian ahli hikmah berkata karena karena sesungguhnya penggembala itu jika dia sholat di sisi kambing kambingnya maka dia tidak menuntut dari sholatnya itu pujian kambing kambingnya jadi dia sholat di sisi kambingnya dia tidak mengharapkan pujian dari kambing kambingnya jadi kita bisa mengambil pelajaran dari penggembala kambing yaitu dia ngasih makan kambing tidak berharap diberi dari kambingnya dia sholat di sisi kambing tidak berharap pujian dari kambingnya dia melakukan aktivitas apapun tidak berharap dari kambingnya maka orang yang beramal bisa meniru atau mengambil pelajaran dari penggembala kambing kazalikal amilu yambahi allayubali min nazrin nasi ilaihi kazalikal amilu yambahi allayubali min nazrin nasi ilaihi begitulah orang yang beramal sebaiknya tidak peduli dari pandangan manusia kepadanya begitulah sebaiknya orang yang beramal tidak peduli dari pandangan manusia kepadanya perkataan min nazrin nasi itu sebetulnya kita mampu menganalisanya ini dibiasa man nazoro bisa dibaca man nazoro an nasa coba kita renungkan misalkan membaca man barang siapa nazoro melihat an nasa manusia nah ada ilaihi kepadanya itu kan tidak nyambung maka harus man ini apa min nah itu kita berfikir ada layu bali sebelumnya sehingga ini tidak mungkin man lalu nazri tidak mungkin nazoro karena min tidak mungkin setelah itu fi il madi itu tidak mungkin berarti ini pasti masdar nah kita menganalisanya seperti itu jadi ini memungkinkan dari segi redaksi dari segi huruf-huruf man nazoron nasa tapi kita tidak baca itu disebabkan menganalisa begitu nah sekarang sudah jurnia selesai banyak menganalisa kitab-kitab nanti yang susah-susah tandain-tandain saja belajar nah punya gak berhenti nanti itu ketemu nanti itu akan ketemu yang rumit-rumitnya kalau yang ini ini di jurnia ada semua bab-babnya begitu yang yang tinggi-tinggi itu jarang jarang ada jadi jurnia itu sudah bisa buat sudah bisa buat untuk tatbik tatbik itu penerapan membaca penerapan membaca jadi sering membaca sehingga akrab dengan redaksi kemudian kosa-kosa kata-kosa kata banyak yang kita miliki memudahkan kita membaca kitab lain ini tasawuf salah satu kitab tasawuf banyak yang kita pelajari nanti redaksinya tidak jauh beda hanya bedanya pengarangnya cenderungnya susunannya seperti ini kita lanjutkan jadi faya'malu maka dia beramal itu allaha apa lillahi disini ada alifnya ada alifnya tidak iya reda jadi itu yang tepat lillahi saya belum lihat kitab yang lamanya itu disini ada alifnya faya'mal faya'mal lullaha ta'ala indan nasi nah itu tidak nyambung jadi jadi itu kelebihan alif berarti yang kitabnya sama itu kelebihan alif faya'malu lillahi maka dia beramal lillahi ta'ala karena allah ta'ala jadi yang kitabnya sama itu kelebihan alif faya'malu lillahi ta'ala maka dia beramal karena allah ta'ala karena gak mungkin faya'mal lillahi maka allah ta'ala beramal itu ya begitu kurang lebih maka dia beramal lillahi ta'ala karena allah ta'ala indan nasi disisi manusia ketika banyak manusia wa indal khulai dan ketika sunyi ketika tidak ada manusia biman zilatin wahidatin dengan kedudukan yang satu yang satu itu maksudnya yang sama dengan kedudukan yang sama ada manusia tidak ada manusia kosong dari manusia kedudukannya satu kedudukan yang sama yaitu beramal tetap karena Allah walayat lubu dan tidak mengharapkan tidak menuntut mahmadatan nasi pujian manusia dan tidak menuntut pujian manusia sebagian para ahli hikmah berkata yahtajul amalu ila arbaati asya'a yahtajul amalu ila arbaati asya'a amal itu membutuhkan empat perkara jadi amal itu membutuhkan empat perkara hatta ya selama agar selamat agar amal itu selamat kita mujarotkan dulu salimah ya selamu hatta ya selama sehingga dia selamat ketika mujarot tidak tepat lalu mazidkan nah ini mujarot sudah tepat jadi tidak usah di mazidkan jadi ketika ada kata seperti ini ini bisa memungkinkan salimah yaslamu bisa aslamayuslimu bisa salamayusallimu nah itu pilihan-pilihan dan mungkin ada pilihan lain pertama mujarotkan dulu cocok tidak kalau cocok sudah tidak usah ke mazid tapi kalau ternyata mujarot tidak cocok baru kita berpindah ke mazid nah mazidkan ada pilihan pilihan hatta yaslamak sehingga selamat sehingga amal itu selamat jadi amal itu membutuhkan empat perkara agar selamat awaluhah yang pertama awaluhah awal dari empat itu awaluhah yang pertama al-ilmu ilmu qobla bad-ihi sebelum memulai amal qobla bad-ihi sebelum memulai amal jadi ilmu dulu sebelum memulai amal li'annal amala karena sesungguhnya amal la yasluhu illa la yasluhu illa bil ilmi tidak baik tidak betul tidak benar kecuali dengan ilmu sesungguhnya amal itu tidak benar kecuali dengan ilmu soluhah yasluhu soluhah yasluhu ini berarti mujarat juga faizah kanal amalu bighoyri ilmin kana ma yufsiduhu aksaru mimma yuslihuhu faizah kanal amalu bighoyri ilmin kana ma yufsiduhu aksaru mimma yuslihuhu jika amal itu tanpa ilmu maka apa-apa yang merusaknya lebih banyak dari apa-apa yang memperbaikinya jadi jika amal itu tanpa ilmu maka merusaknya lebih banyak lebih besar daripada yang memperbaikinya daripada memperbaiki jadi itu yang ada kata yuslihuhu itu yang tepat yuslihuhu maksudnya yang pertama yuslihuhu yang kedua itu yuslihuhu redaksinya sama tapi yang satu mujarot yang satu mazid wasani yang kedua an-niyatu niat fi mabda'ihi di dalam memulainya fi mabda'ihi di dalam memulainya li'annal amala sesungguhnya amal itu la yasluhu tidak benar illa bin niyati kecuali dengan niat sesungguhnya amal itu tidak patut tidak baik kecuali dengan niat kama kolan nabiyu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal amalu bin niyat wa innama likul limri imma nawak sesungguhnya amal itu harus disertai dengan niat dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang ia niatkan sesungguhnya amal itu harus disertai dengan niat dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang ia niatkan Ini muqtada Ini muqtadanya Nah ini khobarnya Jadi puasa, solat, haji, zakat dan seluruh ketaatan Tidak benar kecuali dengan niat Jadi niat harus ada Baru setelah itu dia beramal Tanpa niat tidak dianggap amal oleh Allah SWT Wala buddha minan niyati fi mabdaihi Maka haruslah Maka haruslah niat di permulaannya Lias luhul amalu Agar amal itu benar Maka haruslah niat di permulaannya Agar amal itu benar Jadi agar amal itu benar Ada empat Yang harus dilakukan Sekarang yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Maksudnya di tengah perbuatan Jadi amal itu kan melelahkan Jadi harus sabar ketika beramal Di tengah-tengahnya harus sabar Sabar di tengah-tengahnya Yakni yaitu Sabar di dalamnya Di dalam beramal itu harus sabar Hatta yu'addiha ala sukuni Wat tumakni nati Sehingga dia melaksanakannya Dengan tentram dan tenang Sehingga dia melaksanakannya Dengan tentram dan tenang Sukun itu diam Atau tentram Tumakninah tenang Jadi dia melaksanakannya Dengan tentram dan tenang Waktu sholat dia tenang Tumakninah Sholatnya penuh ketenangan Nah itu membutuhkan kesabaran Warrabi'u yang keempat Al-ikhlasu Ikhlas Inda farohihi Ketika selesai beramal Jadi ikhlas ketika selesai beramal Jadi ikhlas itu sebetulnya Di awal Di tengah dan di akhir Seluruhnya harus ikhlas Ada orang yang Beramal ikhlas Pada awalnya Kemudian dipermasalahkan orang Dia jadi mengungkit Jadi gak ikhlas Maka amalnya juga gugur Misalkan ada orang yang Membantu orang lain Yang membutuhkan Lalu Tidak mendapat pujian Lalu giliran dia susah Tidak mau nolong Akhirnya dia ngungkit-ngungkit Nah itu berarti Tidak ikhlas ketika Sudah selesai Nah itu pahalanya berkurang Jadi selama masih di dunia ini Amal bisa Turun naik Turun naik Kecuali kita sudah Husnul Khotimah Baru saat itu Sudah selesai Jadi amal-amal yang dulu Sikap kita berubah Jadi gak bernilai Itu bisa terjadi Jadi amal Harus ikhlas Di awal Di tengah Dan di akhir Sampai terakhir Sampai Husnul Khotimah Baru Selesai Jadi misalkan Misalkan kita pernah beramal Lalu ikhlas amal itu Dicatat oleh Allah Lalu kita ngungkit-ngungkit Karena sikap orang Maka Bisa menjadi hilang amal tersebut Warrobi'u Yang keempat Al-ikhlasu ikhlas Inda faruhihi Ketika Selesainya Selesai beramal Li'annal amala Karena sesungguhnya amal Layak Layuk balu Tidak diterima Bi'hoiri ikhlasin Tanpa ikhlas Nah kita tahu ini Yuk balu Ini kan ada pilihan juga Ada yak balu Ada yuk balu Atau ada pilihan-pilihan lain Nah karena tidak ada Allahnya Maka kita baca Majhulkan Ini tidak ada Karena Allah tidak menerima Nah ini Allahnya gak ada Maka Kita majhulkan Layuk balu Tidak diterima Jadi Di samping Mujarot Dan mazid Ada kemungkinan Maklum Dan majhul Nah itu ada kemungkinan Maklum dan majhul Disini redaksi Allahnya tidak ada Berarti Ini kita Majhulkan Sesungguhnya Amal itu Tidak diterima Nah Na'ibul fa'ilnya Itu Allah Ya Jadi Na'ibul fa'ilnya Amal Ya Jadi Ya Allahnya tidak ada Sehingga dijadikan Majhul Layuk balu Bihoiri Ikhlasin Karena amal itu Tidak diterima Kecuali Kecuali Dengan ikhlas Fa'idha amilta Jika Maka jika Kamu Beramal Bil ikhlasi Dengan ikhlas Ya Taqobbalullahu Ta'ala Maka Allah Membuka Kita Pahami Redaksi ini Jika Tidak ada Kata Ya Taqobbalullahu Ta'ala Maka Bil ikhlasi Itu Khobar Tapi Karena ada Redaksi Berikutnya Bil ikhlasi Batal Menjadi Khobar Maka Jika Kamu Beramal Bil ikhlasi Hendaklah Dengan ikhlas Itu Kalau Tidak ada Lanjutannya Karena Ada lanjutannya Maka Bil ikhlasi Batal Menjadi Khobar Fa'idha amilta Maka Jika Kamu Beramal Bil ikhlasi Dengan ikhlas Ya Taqobbalullahu Ta'ala Maka Allah Akan Membuka Nah Maka Khobar Ya Taqobbalu Begitu Maka Allah Akan Membuka Minka Darimu Maksudnya Membuka Adalah Menerima Darimu Menerima Amalmu Wata Wata Wataqobbala Wataqobbala Taqobbala Itu Fi'il madinya Ya Taqobbalu Wataqobbala Dan Allah Membuka Kulubal Ibadi Ilaika Hati Hamba Hamba Allah Kepadamu Jadi Allah Membuka Hati Hamba Hamba Allah Kepadamu Jadi Allah Akan Membuka Maksudnya Menerima Amal 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 Dan Membuka Hati Hamba Hamba Allah Itu Cenderung Kepadamu Maksudnya Hamba Hamba Allah Yang Lain Akan Suka Kepadamu Disebabkan Allah Membuka Hatinya Waru Ya Dan Diriwayatkan Ru Ya Dan Ro Redaksinya Sama Dibaca Ru Ya Karena Ada An Kalau An Tidak Ada Dibaca Ro Nah Nama Orang Yang Sesudah Ro Itulah Fa Karena Adaan Dibaca Ru Ya Begitu Waru Ya Dan Diriwayatkan An Haru Haru Mibni Hayyana Dari Harum Bin Hayyan An Nahu Kola Bahwa Dia Berkata Harum Bin Hayyan Berkata Tidaklah Seorang Hamba Menghadap Bikul Bihi Hatinya Ilallahi Kepada Allah Ta'ala Illa Kecuali Akbal Allah Ta'ala Allah Akan Menghadapkan Bikulu Bi Ahlil Imani Ilayhi Hati Para Ahli Iman Kepadanya Jadi Jadi Orang 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 Yang Beriman Akan Cinta Juga Kepada Hamba Tersebut Yang Hatinya Menghadap Kepada Allah Jadi Allah Yang Hadapkan Hati-hati Orang Yang Beriman Akan Cinta Kepada Orang Yang Ikhlas Kepada Allah Kita Ambil Contoh Habib Rizik Habib Rizik Kan Ikhlas Mengharapkan Keridoan Allah Berjuang Tanpa Mengharapkan Apapun Tanpa Mengharapkan Imbalan Sehingga Allah Gerakan Hati-hati Kita Ini Orang-orang Yang Beriman Cinta Kepada Beliau Cinta Kepada Habib Rizik Nah Itu Gambarannya Seperti Itu Ada Ma Maknya Nafi Ada Nafi Ada Illa Nafi Dan Illa Ini Boleh Dihilangkan Dua-duanya Jadi Hamba Yang Menghadapkan Hatinya Kepada Allah Allah Akan Menghadapkan Hati Orang-orang Yang Beriman Kepadanya Nah Begitu Jadi Tidak Kecuali Nah Tidak Dan Kecualinya Itu Bisa Dihilangkan Saya Ulang Redaksi Ini Karena Agak Panjang Jadi Tidak Lalu Ada Kecuali Nafi Dan Kecuali Nafi Dan Istisna Itu Pengertiannya Seperti Tidak Ada Nafi Dan Istisna Jadi Ada Nafi Ada Istisna Pengertiannya Seperti Tidak Ada Nafi Tidak Ada Istisna Tidak Tuhan Selain Allah Tuhan Itu Allah Tuhan Itu Hanyalah Allah Seperti Tidak Ada Nafi Dan Istisna Nah Kalau Redaksi La Ilahilallah Itu Pendek Kita Paham Nah Dalam Kalimat Itu Nafi Dan Istisna Jauh Nah Itu Yang Akan Membuat Orang Bingung Gitu Ini Masih Termasuk Pendek Ma Dan Istisna Ada Ada Kalimat Kalimat Yang Kita Sudah Lupa Baru Istisna Begitu Itu Sebagai Contoh Gambaran Bahwa Dalam Kalimat Seperti Itu Boleh 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 Juga Madan Ilah Dihilangkan Seorang Hamba Yang Menghadapkan Hatinya Kepada Allah Ta'ala Maka Allah Akan Menghadapkan Hati Orang-orang Yang Beriman Kepadanya Nah Itu Pengertiannya Sama Hatta Yarzukuhu Mawaddatahum Warahmatahum Sehingga Allah Mengandugrahkan Kepada Dia Hamba Itu Kecintaan Ahli Iman Dan Rahmat Kasih Sayangnya Ahli Iman Demikian Pembacaan Kitab Tanbihul Ghafilin Kali ini Silahkan Jika ada Yang Mau bertanya Selamat menikmati